Tidak hanya Arbain, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh juga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding terhadap terdakwa Resi Fernandes, mantan Sekretaris Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debay Kabupaten Kerinci. Atas putusan banding Resi Fernandes, mantan Sekretaris Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debay Kabupaten Kerinci, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada Jumat 20 Mei 2022. Dalam amar putusan banding yang diterima, dengan isi putusan menyatakan terdakwa Resi Fernandes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Resi Fernandes dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menghukum terdakwa Resi Fernandes untuk membayar uang pengganti sejumlah 77 juta lebih dengan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan. Apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan penjara selama 1 tahun penjara. Di bandar sebelumnya, dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jampi, Resi Fernandes difonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kurungan penjara.